Fong Xui Suh Semming, 開始, 來講道. Danlah Tuhan Yesus, menyampaikan firman Tuhan. 我們謝謝只是 詳細的介紹. Terima kasih penjelasan yang sangat jelas dari priyakan. 剩下身高, 体重, 跟三位 沒有介紹. 那, 我們今天 開始, 要來學習 Sacchaliya Su. 那, kita malam ini akan mulai mempelajari kitab Kamaya. Sacchaliya Su 有14章, kita tidak akan cukup waktu untuk membahas semuanya dan di 6 pasal pertama kita mempelajari 8 peningkatan dari Nabi Jakaria kita tahu peningkatan itu adalah dari Tuhan itu adalah penampakan Tuhan kepada manusia ini adalah sebuah penampakan dalam dunia roh jadi penampakan dalam dunia roh orang bisa melihat dan bisa mendengar suara ini dan tujuannya adalah mengajar orang dan ini berguna untuk umat Tuhan ketika itu pada zaman itu atau juga meluat untuk apa yang akan terjadi di kemudian hari jadi peningkatan ini bukan apa yang bisa kita pikirkan setiap orang manusia itu mendapatkan semacam beban untuk menerima wahyu Tuhan 它具有宗教上的意义 ini adalah pengajaran dari agama 这是一个非常奇妙的现象 ini adalah semacam nubat yang sangat misterius jadi kita terhadap peningkatan-peningkatan ini kita harus ada hati yang memuliakan Tuhan kita juga harus meneriti sampai mengerti kendak Tuhan dan kita harus menghormati pengajaran dari peningkatan-peningkatan ini dan di kutuban kita hari ini peningkatan itu sangat jarang di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru 神的启示还在一个过程当中 peningkatan dari Tuhan itu di dalam satu proses dan peningkatan-peningkatan zaman itu itu dituliskan agar orang-orang yang hidup di kemudian itu bisa membaca Alkitab dan mengerti dan kita harus mengenai hati rendah hati untuk mempelajarinya untuk melihat dan terhadap iman Korhanian kehidupan Korhanian kita akan sangat membantu 引导我们 在圣功上的侍奉 memimpin kita dalam perjanjian kudus 也知道 神将来 在 末日的 这个 救恩的计划 dan kita mengerti rencana Tuhan di akhir zaman penyelamatan Tuhan di akhir zaman 那 Sajaliah先知 她看到的 八个意象 dan Nabi Jakaria melihat delapan perlihatan 在当时候的 历史背景 我们要先了解一下 dan kita harus mengerti keadaan 跟他同时代的 还有另外一位先知 叫做 Haggai dan di zaman yang sama dengan Nabi Jakaria itu ada seorang Nabi bernama Nabi Haggai 那是在 主前的 五百二十年 itu di tahun 五百二十 sebelum Masehi 距离我们 现在 二十五百二十四十四年 jadi jaraknya dengan kita sekarang ini ada 二十五百四十 tahun 那个时候 神让 选民 从外邦国度 回来 自己的地方 要重建 圣殿 因为 因为 百姓 犯罪 当他们回到 自己的国家以后 他们隔年 就 已经把 圣殿的根基 立好了 这个根基 这一切进展 都非常顺利 可是呢 根基 立好以后 有敌人 来阻挡 结果他们就停工了 tetapi ada halangan dari orang luar yang orang jahat sehingga mereka berhenti pembangunan itu begitu berhenti mereka berhenti selama lima tahun dan umat Israel ketika itu berkata waktu untuk membangun rumah Tuhan itu belum tiba ketika mereka menemui kesulitan mereka berkata waktu Tuhan belum tiba ini alasan yang sangat rohani kemudian mereka mengiyanyakan waktu lima tahun tetapi pekerjaan Tuhan harus lanjut maka Tuhan mengutus Nabi Haggai dan Jakaria untuk menguatkan mereka untuk membangun kembali Baik Ta'ala itu harus dilanjutkan dan Tuhan mengutus Nabi Haggai untuk menyampaikan banyak hal untuk memuatkan umat Haggai dan Nabi Haggai mendapat perintah dari Tuhan untuk mengingatkan umat Israel ketika itu dan Tuhan menggerakkan umat Israel sehingga mereka kembali membangun baik Allah dan Nabi Jakaria Tuhan memberikan Karunia mendapat perlihatan dan memberikan penjelasan kepada umat jadi kedua Nabi ini bekerja di waktu yang sama tujuan dari pekerjaan kedua Nabi ini adalah menguatkan umat Israel untuk kembali membangun baik Allah dan kedua Nabi ini menghadapi umat Israel yang sama ketika itu dan memang kasih Tuhan kepada umat Israel itu sangat besar dan membiarkan mereka untuk membangun kembali baik Allah dan sekarang kita sudah mengetahui background daripada sejarah ini 圣殿 就是 预表 今天的 教会 baik Allah itu mengambarkan gereja hari ini 圣殿 的 重建 就是 为了 能够 恢复 对 神 的 敬拜 dan membangun kembali baik Allah itu adalah mengembalikan hubungan kita dengan Allah agar mereka datang untuk memohon pengampunan dan mendapat pengajaran Taurat ketika itu dan bisa bersekutu dengan Tuhan dan Tuhan mau memberikan damai sihat kepada mereka di dalam baik Allah hari ini gereja kita juga seperti itu mengambarkan Injil 牧养 信徒 mengambarkan Jemaat 我们 要在 这个地方 来 敬拜 神 dan kita disini mau menyembah Tuhan menyebarkan Injil penyelamatan Tuhan 所以 今天 我们 每个 信徒 都 参与 来 建设 教会 的 工作 jadi semua Jemaat kita hari ini terlibat dalam pembangunan gereja 我们 每个人 都应该 想一想 我们跟 重建 圣殿的 关系 是什么 dan setiap pribadi kita disini harus memberenungkan apa hubungan pembangunan baik Allah dengan diri kita masing-masing 我们 会 查 考 到 第六章 kita akan meneliti hingga pasal enam 那 我们 回去 的时候 就 读 Sajjali 亚 第一章 到 第六章 每天 都读一次 那 三天 就读三次 就会 越来 越 熟悉 了 好 那 我们 现在 就 直接 来 看 圣经 kita baca kitab Sajjali 亚 第一章 Jakaria satu 第一章 第一节 开始 Jakaria satu ayat satu 我们 今天 就 把 第一章 都解释 kita menjelaskan ayat satu ini 我们 回去 再读 的时候 就觉得 比较熟悉 setelah kita pulang dan kita baca kembali kita akan lebih memahami 第一节 ayat satu 大利 吴王 第二 年 八 bulan ke delapan pada tahun kedua zaman Darius 这个 就是 主前 的 五百 二十 年 旁边 把它 注记 一下 BC 五 二零 jadi ini adalah tahun lima dua puluh sebelum Masahi boleh dicatat di pinggir nya lima dua puluh BC 他 现在 把 年 跟 月 都 寫得 很 清楚 我们在读 圣经 很多 时候 他并 没有 特别 把 年代 注明 清楚 但是 Haggai 書 跟 Sajjali 書 在 边 写 的时候 年 月 都 写得 很 清楚 所以 如果 我们 对照 Haggai 書 的 第一章 第一节 kalau kita baca di Haggai pasal satu ayat satu 你会 发现 说 他们 两位 先知 工作 开始 的 时间 就相差 两个 月 kita mengadari bahwa waktu kedua Nabi ini mulai bekerja itu selisih hanya dua bulan Haggai 先知 是 在 大利 王 第二 年的 六 月 开始 工作 Nabi Haggai ini pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang keenam dan Nabi Jakaria ini di zaman Raja Darius tahun kedua bulan ke delapan Haggai 先知 应该 是 比较 年长 Sajaria 先知 他 比较 年轻 mungkin Nabi Haggai ini lebih senior daripada Zakaria 我们 继续看 第一章 第一 写 底下 kita lanjut di ayat berikutnya di pasal satu Zakaria pasal satu ayat selanjutnya ini dikatakan firman Tuhan kepada Nabi Jakaria bin Bereqiah bin Ido jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Tuhan itu adalah firman Tuhan jadi ini bukan apa yang dipikirkan sendiri oleh jadi bukan berdasarkan apa pendapat pribadi yang sinabi itu jadi hari ini kita di atas binbar kita juga harus menyampaikan apa yang mau Tuhan sampaikan bukan apa yang mau kita sampaikan 因为 这个 讲 是 神 的 讲 Tuhan 不要 anggap minbar ini punya milik 因为 这个 教会 是 基督 的 身体 karena gereja adalah tubuh Kristus dan mimbar ini adalah mimbarnya Tuhan mimbar Tuhan hanya menyampaikan firman Tuhan jadi setiap pengkotbah 好好地 读圣经 来讲 圣经 的话 不是 好好地 看 小说 看 电视 然后 都是 在 报道 新闻 这样 就 不对 如果 在 神的 讲台 讲 自己 想要 说的话 就是 对神 亵游 对神 不敬畏 如果 kita dimimbar Tuhan menyampaikan pendapat pribadi artinya kita tidak menghormati Tuhan 我们 在座 有 安排 讲道 大家都 要 互相 勉力 kita disini ada beberapa pengkotbah kita harus saling membangun sebelum kita menyampaikan firman Tuhan kita harus menerima firman Tuhan bagaimana kita menerima firman Tuhan sering sering baca Alkitab mengerti apa yang dikatakan dalam Alkitab sering sering ikut ibadah mendengarkan firman dan meneliti Alkitab setelah mengerti perkataan Tuhan baru menyampaikan firman Tuhan dan Nabi itu dengan sepenuh hati menyampaikan firman Tuhan nah 其实 dia 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 menerima Jadi sebenarnya pengingatan pertama ini baru disampaikan di ayat ke-7 Tapi sebelum memulai menulis pengingatan pertama Di depannya itu ada beberapa ayat Yang artinya di ayat 1-6 Dan disini juga menjelaskan kenapa Nabi Zakaria diberikan 8 perlihatan itu Karena harus menghadapi umat untuk memberikan pengajaran Tetapi menggunakan apa yang mereka Dan disini juga menjelaskan kenapa Nabi Zakaria diberikan Kita lihat di ayat 2 Jadi mengatakan bahwa Nabi Zakaria diberikan Karena Nabi Zakaria diberikan Karena umat berdosa baru Tuhan bisa murka Tuhan tidak asal-asalan murka Tuhan tidak suka murka Murka Tuhan itu juga sangat singkat Tetapi Tuhan itu panjang Tetapi kenapa Tuhan marah kepada nenek moyang Israel Karena mereka berdosa Karena Tuhan itu adil Maka dia mau mengajar manusia Terima kasih telah menjelaskan kenapa Jadi kamu harus mengatakan bahwa Nabi Zakaria diberikan Terima kasih telah menjelaskan Terima kasih telah menjelaskan Kemudian menasihat mereka untuk bertobat Maka Tuhan berkata Aku akan berbalik kepadamu Dan sekarang ada satu masalah Umat Israel ini kembali dari kerajaan Persia Dan mereka bersiap untuk membangun kembali baik Allah Dan pekerjaan ini sudah mulai beberapa waktu Kalau kita baca di Haggai pasal 1 15 ayat 15 Di sini dikatakan bahwa hari yang ke-24 Dalam bulan yang ke-6 itu Mulai menansihati Umat Setelah melalui 23 hari Nasihat Tuhan menggerakkan mereka Sehingga pada hari ke-24 Bulan yang ke-6 Mereka mulai melakukan pekerjaan Pekerjaan yang sudah berhenti selama 15 tahun Dalam waktu 23 hari Mereka bisa kembali untuk membangun kembali Jadi sebenarnya bukan ada kesulitan yang besar Tetapi di sini Nabi Jakaria menerima Wahyu Tuhan ini pada bulan ke-8 Mereka mulai kerjaan Mereka mulai berhenti Umat Israel kembali dari Persia Dan sekarang kembali membangun kembali baik Allah Tetapi Tuhan berfirman kalian harus berbalik kepadaku Mereka sekarang sudah mulai membangun baik Allah Apakah mereka tidak berbalik kepada Tuhan Kenapa Tuhan masih berkata kalian harus berbalik kepadaku Dan kalau kita baca lagi lebih teliti Ternyata bangsa Israel itu tidak sepenuhnya kembali kepada Tuhan Seperti kita hari ini disini Kita banyak melakukan pekerjaan kudus Tetapi dengan melakukan pekerjaan kudus itu Apakah kita dengan sepenuhnya kembali kepada Tuhan Kita dengan sepenuh hati mengikuti ibadah Apakah itu artinya kita sepenuhnya kembali kepada Tuhan Mereka secara fisik manusia mereka sudah kembali ke Israel Tangan mereka sedang melakukan pekerjaan pembangunan baik Allah Tetapi hati mereka tidak sepenuhnya kembali kepada Allah Dan kalau kita baca di kitab Haggai dan Zakaria Kita bisa menemui Sedangkan ketika mereka sedang tangannya itu bekerja melakukan pembangunan baik Allah Tapi sambil berbuat dosa juga Mungkin hari ini kita juga bisa seperti itu Di samping kita sedang melakukan pekerjaan kudus Tetapi kita juga bisa melakukan dosa Jadi Tuhan bukan hanya ingin tubuh jasmania saja kembali kepada Tuhan Tetapi juga tubuh jiwa dan droh Tuhan tidak mau pada hari ini kita malam ini berkebaktian disini Setelah keluar dari pintu kerja berbuat dosa lagi Tuhan tidak mau hari ini kita melakukan pekerjaan kudus di dalam rumah Tuhan Tetapi setelah keluar dari sini sudah melakukan dosa lagi Tuhan tidak mau kita sambil melayani Tuhan Sambil berbuat dosa atau sambil berbuat dosa juga melayani Tuhan Ini adalah kenapa Tuhan mau mereka bangsa Israel mengerti delapan perlihatan itu Yang penting disini adalah Hati harus berbuat kembali kepada Tuhan Kita mulai merenungkan Apakah hati kita sudah sepenuhnya kembali kepada Tuhan Malam ini kita ikut kebaktian disini Tetapi kita masih melihat berita atau kita sedang bercakap dengan orang lain Orangnya ada disini tetapi hatinya tidak disini Terima kasih telah menonton Tetapi sebenarnya sedang membaca whatsapp Karena hari ini kita juga sedang membangun baik Allah Kita turut dalam pekerjaan Tuhan Dan Tuhan mau kita hati kita itu sepenuhnya menghadap kepada Tuhan Terima kasih telah menonton Kita berdoa dalam hati Terima kasih telah menonton